Halo guys, David di sini dan ini adalah OPPO Find X. Harusnya HP ini udah nggak asing lagi ya. Sejak awal diluncurin, HP ini selalu disebut sebagai HP masa depan, futuristik, inovatif. Pokoknya asik banget deh buat ngebahas HP ini. Video droid lame aja sampe bisa dapetin views 2 juta lebih. Dan masuk trending selama 2 mingguan pula. Kalau di channel ini sendiri ya sama aja. Video yang pake kertas bisa sampe 600 ribu viewersnya. Hands on 800 ribu dan unboxingnya 700 ribu. Intinya ya HP ini heboh banget. Tapi yang namanya heboh kan pasti bakal abis juga. Dan setelah 1 bulan, setelah HP ini nggak heboh-heboh lagi, HPnya udah agak nurun. Saya rasa udah waktunya buat ngasih kesimpulan buat OPPO Find X. Seberapa worth it sih HP ini buat dibeli? Tingkat hebohnya sebanding nggak sih sama kualitas barangnya? Pertama-tama buat yang masih belum nge-apa kerennya Find X, coba liat ini aja ya. Hah, HP mana lagi coba yang bisa kayak gini. Waktu saya tunjukin HP ini ke temen-temen saya juga, yang langsung jadi perhatian pasti bagian kameranya. Sistem ciluk bah kayak gini memang inovatif lah. Akhirnya kita bisa ucapin bye-bye ke poni yang udah mulai ngegantung ya di jidat tiap HP sejak iPhone 10 dikenalin. Nggak cuma poni-ponian doang ya, desainer Find X juga bisa lebih leluasa buat masukin sensor-sensor pembaca wajah di bagian depan, biar sistem keamanan pakai face unlock biar bisa jadi lebih aman dan akurat. Bukan cuma pakai kamera depan 25MP aja. Kan biasanya HP itu ada face unlock, tapi dia cuma pakai kamera aja. Kalau Oppo Find X nggak, ya Oppo memang nggak bisa setengah-setengah lah buat ngegarap sensor keamanan di bagian ini, karena kita nggak punya banyak pilihan lagi buat ngejaga HP-nya biar nggak sembarangan dibuka orang. Soalnya kan Find X nggak punya sensor fingerprint. Ya masa kita udah bayar 13 juta, tapi HP-nya tetep nggak aman? Kan konyol. Untungnya sistem face unlock di Find X udah bagus banget ya, bahkan bisa disetarain sama iPhone 10. Sementara di bagian belakang ada 2 kamera, 16 plus 20MP yang ditemenin lampu flash. Pasti anda masih agak ragu, atau mungkin malah bakal selalu ragu kalau suatu saat sistem kamera naik turun kayak gini bakal rusak. Ini bisa dipencet. Atau bakal nyangkut lah. Saya sendiri nggak bakal bilang kalau sistem kayak gini nggak bakal rusak sih, soalnya semua gadget kan pasti ada umurnya. Yang jadi pertanyaan, kapan rusaknya? OPPO sendiri berani ngeklaim kalau sistem ini bisa dipakai minimal, minimal loh ya, 300 ribu kali. Atau paling sekitar 3 tahunan lah kalau anda lagi doyan main HP dan sehari buka 3 HP 300 kali gitu sehari. Ya, dan OPPO juga ngeklaim kalau sistem kayak gini juga tahan debu. Intinya OPPO mau bilang kalau mereka udah pikirin konsep ini mateng-mateng. Dan konsep kayak gini bukan setengah jadi doang. Nggak cuma keren di bagian kamera naik turunnya doang ya. Anda pastinya juga udah sadar kalau layar 6,42 inci di HP ini kerasa penuh banget karena bezel di sekitarnya yang tipis. Nggak pake poni lagi. Bagian kanan kirinya juga dibuat melengkung lagi. Ya, auto cakep lah. Selain luas, kualitas vinyl AMOLED yang ada di HP ini juga maknyus banget. Soalnya layar Define X ini pake layarnya Samsung yang memang udah ahli di bagian layar. Di bagian belakang juga, feelnya kerasa premium banget berkat lapisan kaceng dipake. Walaupun kalau soal daya tahan bodinya masih bisa didebatin ya. Mungkin karena itu juga ya OPPO ada ngasih sebuah casing transparan yang lembut di bagian tengahnya biar kerasa nyaman di tangan tapi lumayan keras di kanan kirinya biar rangka HP-nya jadi ada backing-an. Buat amannya sih, saya saranin buat pake casing-nya aja ya walaupun tingkat kecapepan HP ini bakal ngurang dikit. Tapi level keunikan HP ini masih tinggi kok. Cuma, walaupun desain dari Find X bisa dibilang jadi daya tarik paling gede, tapi desain HP ini masih nggak bisa dibilang sempurna ya karena contoh paling gampangnya HP ini nggak punya headphone jack, terus dia juga nggak tahan air, dan dia juga nggak punya speaker stereo yang hapusnya udah umum ya di HP-HP kelas flagship, tapi HP ini masih belum ada. Rasanya ada yang kurang aja gitu. Sebagai gantinya, Find X punya teknologi VOOC Flash Charging yang bisa ngecas HP ini dengan kecepatan tinggi. Belum lagi soal daya tahan baterenya yang termasuk awet banget buat HP flagship. Satu hari udah pasti tembus deh kalau buat pemakaian saya. Bahkan pernah sampai 2 hari kok. Jadi kapasitas baterai 3735H di Find X ini bukan omong kosong lah. Performa HP ini juga bukan level kacangan lagi ya. Udah pake Snapdragon 845, didukung RAM 8GB lagi, ada memori internal 256GB lagi. Walaupun nggak bisa ditambahin kartu microSD, tapi kapasitas 256 udah gede banget lah ya. Kecuali ya... Anda seneng ngerekam video 4K lewat HP, yang sebenarnya nggak terlalu saya saranin di Find X ini. Nanti kita bahas lebih lanjut. Di Find X sendiri, dia punya 2 kamera belakang yang resolusinya 16 plus 20MP, kamera depan 25MP, baterai gede yang tadi itu 3730mAh, dan sistem operasinya Android Oreo. Sesuai sama yang saya bilang tadi, performa HP ini nggak bisa diremain lagi ya. Mau dipake buat apa aja? Lancar, mulus, lisin. Semua aplikasi bisa ngasih respon yang bagus di HP ini. Dan semua HP yang saya mainin juga bisa berjalan optimal di settingan grafis paling tinggi. Yang pasti Find X nggak punya masalah deh soal hardware-nya. Udah memang kelas flagship lah. Tapi kalau kita ngomongin soal software-nya, saya masih kurang pede ya. Soalnya Oppo nggak serajin Google, atau Nokia, atau LG, atau Samsung dalam hal update OS. Buat sekarang, ya Find X memang udah pake OS Oreo ya, dan... ya semoga dia bakal dapetin update ke Android Pie deh. Walaupun saya nggak bakal terkejut juga kalau dia nggak dapet update ke sana. Pengalaman pake HP ini lumayan asik. Color OS-nya mirip sama HP-HP Oppo pada umumnya. Saya masih dibuat capek sama notifnya yang nggak bisa dihilangin cuma dengan sekali swipe. Terus, saya juga dibuat bingung sama sistemnya yang nggak bisa nunjukin screen on time, tipikal Color OS banget. Dan masih ngerasa aneh juga sih sama sistem manajemen RAM-nya yang nggak efisien. Masa? Sisa RAM masih 4GB, tapi aplikasi yang udah dibuka beberapa lama udah ditutup. Padahal RAM-nya kan 8GB. Ya dipake lah. Bukan cuma buat keren-kerenan di lembar spek doang kan. Kamera Define X juga agak kurang nendang, walaupun resolusinya udah gede. Saya akuin kualitas fotonya memang udah ada di level HP kelas atas punya. Tapi kelas atasnya bukan yang kelas atas 13 juta ya, mungkin kelas atasnya 7-8 jutaan. Kalau dibandingin sama kamera-kamera dari HP kayak Galaxy S9, atau iPhone X, atau Google Pixel, Find X masih belum bisa disjajarin lah sama mereka. Tapi minimal kamera depan Oppo Find X bisa ngejaga gengsi Oppo lah sebagai merek yang kuat di selfie. Sementara buat kualitas videonya sendiri, saya rekamnya di 1080p ya resolusinya. Karena di resolusi 4K, sistem stabilisasinya nggak jalan. Cuma 1080p aja. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman kamera belakang buat Oppo Find X. Di sini saya lagi ada di tempat yang namanya Debris ya, daerah Serpong, BSD, Tangerang. Misalnya kalian pernah datang sini, ini tempatnya bagus, banyak tanaman-tanaman gitu, jadi kerasa adem. Saya baru pertama kali datang ke sini sih. Jadi ya kerasa baru aja, dan memang kerasa asik aja. Apalagi ini Jumat siang, lagi sepi. makanya bisa jalan santai kayak gini sekalian buat nyari-nyari foto sambil cari angin juga. Tadinya mau main bowling juga, tapi ternyata lagi dipake buat kompetisi. Jadi buat sementara, saya nggak bisa main dulu di sana. Sayang sih, tapi abis ini mau ke tempat lain juga. Sekalian buat nyari foto sama video buat Oppo Find X. Jadi begitulah. Hasilnya lumayan stabil sih. Udah memang cocok. Kalau nggak stabil, agak aneh rasanya buat hape dengan harga kayak gini. Buat kualitas gambar juga udah bagus. Dynamic range ini lagi jam 3, lumayan trik. Masih bisa, detailnya masih bisa keliatan dengan baik. Jadi buat hasil perekaman video, hape ini udah oke. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman kamera depan dari Oppo Find X. Di sini saya ngerasain ada sedikit perbedaan waktu ngerekam karena posisi saya jadi kerasa agak sedikit ke kanan dari video kamera depan yang biasanya karena kameranya ada di sebelah sini. Dia kan manjang gitu. Jadi agak ke kiri gitu kameranya. Jadi posisi saya secara otomatis agak ke kanan. Itu sih perbedaan kecil yang langsung kerasa. Tapi buat kualitas gambarnya sendiri udah bagus banget kalau dilihat dari viewfinder di monitor kamera, eh monitor kamera, monitor HP-nya, layar HP-nya. Kalau buat stabilisasi, biasa aja masih ada getaran-getaran kayak HP pada umumnya. Tapi kalau dilihat dari sini sih udah bagus buat gambarnya. Jadi kesimpulannya, Oppo Find X ini sesuai nggak sih sama harganya? Sesuai nggak sih sama hype-nya? Jawabannya iya dan enggak, alias tergantung. HP ini worth it banget buat Anda yang selalu pengen tampil beda dibanding yang lain. Siapa sih yang nggak tertarik sama sistem kamera naik turunnya? Minimal orang yang baru tau pertama kali bakal ngelirik lah karena ini memang inovasi. Penampilan HP ini juga unik. Mulai dari warna yang belang di bagian belakang sampai ke bagian depannya yang punya layar penuh. Semuanya bisa dijadiin bahan omongan deh. Oppo Find X bakal kerasa kurang worth it buat Anda yang pengen sebuah HP yang udah matang di semua bagian. Soalnya ya kayak tadi, saya masih nemuin ada beberapa bagian yang kurang sesuai sama harganya. Kayak kualitas kamera masih ya belum kualitas 13 juta lah. Sama software-nya juga kerasa belum efisien banget. Belum lagi fitur-fitur mewah kayak headphone jack. Headphone jack udah fitur mewah ya. Terus fitur tanah air, wireless charging, dan speaker stereo yang nggak dimiliki oleh Find X. Kalau kesimpulannya mau dibikin lebih ringkas, Find X adalah HP yang bisa ngasih rasa paling seru pas awal-awal dipakai. Tapi setelah dipakai beberapa lama, saya malah ngarep buat balik ke HP yang lebih ngebosenin tapi fungsinya lebih luas lagi. Ya mungkin itu sih resiko dari sebuah HP yang inovasinya berani banget antara diterima atau nggak. Tapi semoga Oppo nggak kapok sih soalnya Find X ini memang keren lah. Demikian review GadgetIn untuk Oppo Find X. Like kalau Anda sepeda dengan video ini, dislike aja kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk. Udah berlang aja. Terima kasih telah menonton!